Identitas pria yang menerobos penjagaan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara terkuat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Konawe, Suparjo, mengungkap pria penerobos pengamanan Jokowi bernama Mahyudin. Mahyudin merupakan Sekretaris Desa Awuliti, Kecamatan Lambuyah, yang dinonaktifkan sebagai ASN karena diduga memasukkan dokumen pengangkatannya sebagai ASN. Belakangan diketahui, Mahyudin berniat menemui Presiden untuk mengadukan nasibnya dengan alasan tidak pernah terima gaji sebagai ASN selama 8 tahun. Ada aduan dari masyarakat bahwa yang bersambutan itu proses pengangkatannya tidak prosedural. Diduga terjadi pemalsuan dokumen, itu dugaannya. Sehingga latar tersebut diproses dan pada tahun 2012 dari BKN menerima surat dari pemerintah daerah melakukan penonaktifan. Pelaksana tugas Deputi Protokol dan Pers Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyatakan, pria bernama Mahyudin ingin menyampaikan masalah kepegawaiannya sebagai ASN di Konawe kepada Presiden. Kata Yusuf Permana, tim pengamanan telah berkomunikasi dengan baik kepada yang bersangkutan untuk bertanya kira-kira ada masalah apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Presiden. Ternyata yang bersangkutan ingin menyampaikan masalah kepegawaiannya sebagai PNS di Kabupaten Konawe. Kami berkomunikasi dengan Pemkap Konawe dan Pemprov Sulawesi Tenggara untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Pas Pampres menangkap seorang pria yang belakangan diketahui bernama Mahyudin. Setelah secara tiba-tiba menyelinap mendekati Presiden Jokowi yang sedang diwawancarai wartawan usai kunjungan di RSUD Konawe selasa pagi. Mahyudin sempat dicegat lebih dulu oleh seorang petugas namun terlepas dan baru berhasil ditarik oleh anggota Pas Pampres yang bergerak melewati Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Akibat insiden ini badan Jokowi sedikit terdorong ke depan dan wawancara pun berhenti sejenak. Usai Mahyudin diamankan, Jokowi kembali melanjutkan sesi wawancara dengan para wartawan. Asintel dan Pas Pampres Kolonel Herman Taryaman mengatakan dalam tindakan menjauhkan orang itu di atas dilakukan oleh pengawal pribadi Presiden Walpri di mana Walpri ini merupakan anggota Pas Pampres yang selalu berada terdekat dengan Bapak Presiden. Orang yang mencoba mendekat di atas sudah diserahkan kepada keamanan wilayah untuk didalami terkait motif dalam mencoba menerobos mendekat terhadap obyek VVIP. Seorang pria yang belakangan diketahui hendak curhat masalah kepegawaian sebagai ASN berhasil merobos penjagaan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara. Apakah Pas Pampres kecolongan? Dan bagaimana sebaiknya pengamanan seorang Presiden? Sudah ada mantan Komandan Pas Pampres 2001 hingga 2003, Legend Purnawirawan Nono Sampono. Selamat sore Pak Nono, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Pak Nono, kalau dilihat dari kasus ini, ini bisa diartikan atau bisa dibaca Pas Pampres telah kecolongan, tidak? Saya kira tidak. Unsur yang terdekat sudah melakukan baik yang di samping maupun yang di belakang sudah melakukannya. Tapi memang terlihat bahwa, coba terbayang kalau dia membawa senjata tajam atau senjata api, itu persoalannya. Memang kadang-kadang, ini pengalaman, pengalaman ya. Kami dari unsur pengamanan ini seringkali juga menyesuaikan dengan tuntutan. Misalnya, kalau saya lihat situasinya Presiden sedang melaksanakan doorstop. Doorstop adalah melakukan pertemuan dengan wartawan langsung di daerah, di obyek tempat berkunjung dan saat itu juga sehingga seadanya tempatnya tidak dipersiapkan. Memang di sini memerlukan penyesuaian sistem pengamanan. Tetapi karena mungkin kepentingan gambar, produksi gambar dan lain sebagainya, sehingga unsur pengamanan jangan sampai terlihat. Kadang-kadang seperti itu, sehingga agak sedikit dijauhkan. Pak Nuno, maaf saya potong. Tapi kalau dari SOP-nya sendiri, bukankah pengamanan terhadap Presiden sejatinya dilakukan beberapa lapis, tidak hanya satu lapis? Ya, betul. Kalau dilihat dari peristiwa itu memang sudah digelar. yang berreaksi adalah memang unsur terdekat atau yang melekat, yaitu Walpri. Unsur Walpri yang terdekat. Saya kira sudah terlihat, sudah ada. Memang dengan menggunakan seragam pegawai dan lain sebagainya, memang agak memudahkan siapapun yang akan mendekat ke lokasi atau ke obyek. Nah, tetapi terlihat bahwa memang pada saat berreaksi pengawal itu sudah siap. Jadi mungkin pada waktu pertama ditarik, kemudian memang agak sedikit mendorong Presiden, sehingga agak sedikit terdorong, bergeser badannya. Ya, untungnya tidak jatuh. Oke. Saya membayangkan, ya. Pak Nono, ini kan kalau kita lihat dari visualnya pria tersebut datang dari belakang. Kalau dilihat dari level bahaya kepada orang nomor satu negeri ini, tentu sangat beresiko. Apa yang bisa Anda baca terkait dengan sistem pengamanan kepada RI1 yang terjadi kemarin itu? Ya, memang situasi selalu dinamis. Tidak di satu tempat akan sama dengan tempat yang lain. Situasinya juga berbeda. Tapi saya mencoba untuk membayangkan, teringat pada masa-masa lalu memang sering terjadi hal-hal seperti itu. Tetapi dengan kesigapan dan prosedur yang sudah, apa namanya, yang sudah protap yang ada, SOP yang ada, ya dilakukanlah tindakan-tindakan. Nah, cuman memang saya lihat memang agak sedikit lunak. Agak sedikit lunak. Ya, harusnya bisa lebih keras lagi dari yang dilakukan itu. Memang kita juga harus memikirkan tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya. Tapi ancaman bahaya terhadap seorang pemimpin negara, itu di atas segalanya. Pak Nono, kalau kita melihat ataupun membaca secara kasat mata karakter dari Presiden Jokowi, ini kan memang lebih ingin mendekatkan kepada rakyat tanpa jarak seperti itu. Apakah ini menjadi salah satu hambatan bagi Pas Pampres atau pengamanan terhadap RI1? Ya, makanya tadi saya katakan, dalam prosedur pengambilan gambar, Presiden biasanya didampingi oleh Menteri terkait dan pejabat daerah yang dikunjungi, yang terkait. Nah, sehingga sangat terbatas untuk di dalam gambar itu, di luar yang itu. Nah, sehingga saya melihat bahwa memang mungkin agak bergeser sedikit karena keperluan pengambilan gambar itu, namun ya risikonya tadi itu. Karena melangkah harus beberapa langkah untuk bereaksi. Harusnya ada yang pas di belakang itu dibolehkan. Saya mengharapkan pihak seknek atau sekmil atau sekkap paling tidak membolehkan. Membolehkan satu orang yang melekat, dekat sekali. Bila perlu hanya satu langkah dengan Presiden. Ya, jadi kalau risikonya dia terambil gambarnya, ya itu risiko terhadap tuntutan pengamanan itu sendiri. Ya, saya kira itu masalahnya. Baik. Terima kasih, Legend Purnawirawan Nono Sampono, Komandan Pas Pemres 2001 hingga 2003. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih sudah menonton.